Dan juga film ini memang gak cuma elemen horror aja Van Karena disini ada unsur sci-fi nya Ditambah lagi ada background story yang bikin si series ini terasa lebih kuat Kita kembali di 105,3 Vox Radio Jogja Senang banget tadi Roro dan Ivan sudah membahas satu film yang lagi hits banget nih di bioskop Dan sekarang Roro dan Ivan akan ngebahas satu film yang lagi hits banget nih di salah satu layanan OTT Bener banget, nah film atau series ini sudah tayang sebenarnya sejak tanggal 31 Oktober SobatVox Jadi mungkin buat yang sudah berlangganan salah satu OTT ini Udah familiar dengan salah satu judul series yang diproduksi oleh Thailand Ya bener banget, Thailand nih kalau memproduksi film horror nih memang sungguh punya rasa yang khas Bener banget, punya taste yang beda dan juga tentunya walaupun dengan tema yang sama Kalau dibikin sama Thailand tuh kesannya kayak lebih dapet aja feelnya Itu preferensi pribadi tapi ya Ya dan Roro juga cukup ini ya cukup merasa bahwa penulis-penulis naskahnya juga bagus-bagus gitu Karena dia sering ngambil point of view yang lain daripada yang lain gitu Bentul, dengan lebih detail gitu ya Roro ya Ya, ya, ya bener banget Kita lagi ngomongin satu series yang tayang dengan 6 episode SobatVox dengan judul Don't Come Home Dan ini adalah salah satu series yang cukup mendapatkan skor yang bagus di IMDB dengan 7,3 ratingnya dari 10 Cukup bagus ya Wow, 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 wow Dan juga film ini memang gak cuma elemen horror aja Van Karena disini ada unsur sci-fi nya Nah, ditambah lagi ada background story yang bikin si series ini terasa lebih kuat SobatVox Nah sebelum kita ngobrolin soal series ini lebih dalam Kita tonton dulu, ini dia Trailernya Supesan Jihni Bagaimana dengan orang yang terakhir? Kau tukar panggilan dia, dia? Jangan lupa yang terakhir. Lihatlah kini dia. Dan kemudian kemudian kemudian. Pintang! 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 Melugat pugil tuk danyakan mereka ber kamariung yang teyakitwa ke Gunung Gungung. - Pintang! - Pintang ni Chris! ONg ini Kita zweite rebekan baki. kini Peek anINGS privilege. - Pintang tuanya! Jじゃないus Taki. Karena kalian tidak bisa melakukannya untuk mencoba. Saya tidak belajar. Sebenarnya. Dan ini tidak ada apa yang lain. Dia ada di rumah saya. Dia ada yang lain. Tapi kalau tidak, dia tidak. Tidak berlaku. Tidak. Jangan tahu tidak apa? Terima kasih telah menonton Cukup mencekam ya di trailernya ini Dan dengan 6 episode Kurasa menjadi satu series yang cukup menjanjikan Dengan durasi per episode-nya kurang lebih 45-50 menit sebat Vox Dan salah satu reviewer mengatakan Bahwa memang film ini punya cerita yang cukup Lumayan berliku-liku gitu kan Dan ini memang kayak agak misteri gitu Untuk memecahkan Ini ceritanya tentang apa Kalau hanya kita menonton 1 atau 2 episode aja Jadi bikin nagih sampai dengan selesai ya Iya bener banget Karena plot twistnya nih kayak lumayan mengejutkan nih kayaknya Bener banget nih Ini sebenernya satu tema dari film horror ini Adalah ketika seorang single parents Di sini antara Vary atau Vali Tadi mention namanya Kemudian punya anak namanya Min Yang karena ada satu kisah harus berpindah ya Di satu rumah yang cukup tua sekali Ya jadi si Vary dan si Min ini memang kayak berusaha Apa ya Escape kali ya Dan kemudian hanya satu rumah itu aja Yang kemudian menjadi salah satu tempat mereka untuk berlindung Tapi ternyata di rumah itu banyak sekali misterinya Bener banget Menjadi salah satu hubungan yang kompleks Dimana seorang anak ini yang biasanya Bisa merasakan hal-hal yang sifatnya lebih sensitif Dengan hubungannya supranatural gitu ya Apalagi ditambah dengan psikologi si Vary ini Yang ternyata sedang terguncang dan tidak baik-baik saja Membuat cerita ini menarik banget untuk dinikmati gitu sobat Vox Bener banget Dan dari rumah dan masa lalu ini Dan juga trauma masa lalu juga Nah ini yang membuat kita semakin bertanya-tanya Sebenernya kita ini sedang menonton siapa gitu Vovan Nah itu dia Karena di awal kita juga baru akan Kita di awal itu memang disugui dengan kisah ketika seorang ibu pindah gitu aja Kemudian disini juga dari terlernya kita bisa menyimpulkan Ternyata horror yang dibikin series itu tidak se boring itu gitu Bener banget Dan benarkah si ibu adalah si ibu dan ibu dan anak Itu adalah benarkah ibu dan anak Nah ini menarik banget Karena di setiap episode memang kayak membuat kita kayak Ini ceritanya gimana sih Dan memang kalau menceritakan tentang relasi ibu dan anak nih ceritanya juga dapat banget Betul Dan juga untuk menggambarkan tentang bagaimana kita mengurai trauma masa lalu Dari masa kecil kita juga Kayaknya nih episode-episode di film ini juga dapat banget juga nih sobat Vox Bener banget Ada banyak yang bilang kalau tokoh vari disini Yang namanya sangat susah disebutkan dengan lidah Indonesia ini Ini berhasil untuk menyampaikan maksud dari series yang Don't Come Home ini sobat Vox Dan juga dengan acting yang luar biasa membuat kita juga orang bisa menikmati gitu Bener banget Fari ini mohon maaf ya kalau saya salah sebut nama ya Diperankan oleh Warren Ujbi Rombahdi Ini merupakan aktris senior Thailand ternyata Dan dia juga sangat terkenal disana Dan dia juga bisa memerankan tokoh Fari ini juga keren banget ya Betul Sangat kelihatan banget ketika dia merasa kehilangan Kemudian bagaimana mengekspresikan kekecewaan dengan berbagai hal tadi Juga menikmati jumpscare-jumpscare yang ada Cukup memuka ya dengan acting dari para pemainnya film ini Betul banget dan juga ada lagi Ploy Papas Von Kai Siwar Porn sebagai Min Dan dia adalah aktris cilik Van Dia yang memainkan Min Dan dia memang salah satu aktris cilik di Thailand Yang kayaknya cukup emerging dan kita akan menanti episode-episode yang luar biasa dengan kehadiran si Min ini Bener banget dan juga plot-plot dari si series ini juga cukup membingungkan Tadi Raro juga sudah mentionnya Tapi dimana kita sebagai penonton kita akan diuji bagaimana kita merangkum cerita dari setiap episodenya ini Menjadi salah satu alur versi masing-masing gitu Bener banget apalagi mendekati di episode terakhir nih Di dua episode sebelum terakhir ini makin peak aja tensinya Dan kita bikin jadi makin penasaran Karena kita sebagai penonton tuh kayak diguncang gitu Yang tadi kayaknya ceritanya begini Kok jadinya begitu? Tapi kalau ngomongin plot-plot di Thailand Emang agak sedikit jago gitu ya Jago banget sih lebih tepatnya untuk memainkan penontonnya Kemudian endingnya akan berbeda 180 derajat bahkan Betul Dan juga dengan jumpscare yang cukup soft apa ini juga karena didukung sama tone color yang mumpuni kali ya Bener banget meskipun gelap dan kalau buat Raro ini mungkin pacenya agak lambat ya Tapi ini adalah salah satu episode horror yang bisa dinikmati secara pelan-pelan Dan jangan lupa jangan melompati tiap episode Karena plot twistnya yang sangat unik dan penuh dengan cerita ini Jadi baiknya sih diikutin terus sih Per episode gitu Ini cocok buat jadi tontonan pas weekend kali ya Raro ya Bisa juga atau pas lagi bosen juga Ya bener Jadi kalau malam hari kayaknya jangan ditonton sendirian Karena filmnya serem guys Serem 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 Mungkin ini siang hari pas weekend gitu santai Kemudian gak ada kegiatan apa-apa Atau sekedar escaping dari kegiatan sehari-hari Cocok banget untuk ditonton dan dinikmati sendirian Sama rame-rame juga oke gitu Apalagi di episode yang akhirnya terkuat gitu Relasi antara si ibu dan anak ini Nah ini nih jadi pertanyaan baru nih Iya bener banget Kabarnya sih udah disiapkan untuk series yang berikutnya Atau apa sih lanjutannya ya Seri kedua tapi kita belum dapat konfirmasi lebih lanjut Karena antusias dari penikmat si series ini juga luar biasa Gitu deh Dan juga banyak banget ya yang menggaris bahwa film ini tuh keren banget gitu Di MDB juga Kayaknya juga banyak banget Review Dan juga kayak ada juga isu-isu tentang domestic violence Yang menjadi apa ya Sorotan juga untuk yang buat para penonton Jadi makin tertarik nih buat ngikutin series ini Bener banget Sekali lagi ini adalah series yang bisa kamu tonton di salah satu OTT Sobat Fox buat kamu yang pengen tahu Langsung aja meluncur OTT kesayangan kamu Dan nikmati series ini Dan selanjutnya nanti kita bakal bahas lagi Satu film atau series nih ya Wow Tentu saja kita akan nonton setelah yang Satu ini Kayaknya memang ini series yang cukup Apa ya Lain daripada yang lain gitu loh Karena biasanya Kalau film ini kan orang-orang kan bilangnya zombie ya Nah mereka tuh gak mau Mereka bilangnya ini adalah mait Terima kasih telah menonton